Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Darian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan Mendapatkan keberuntungan pada hari ini Hari Sabtu, tanggal 8 April tahun 2021 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang akan berpotensi untuk mendapatkan kebaikan Mendapatkan keberuntungan pada hari ini Hari Sabtu, tanggal 8 April tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Nah langsung saja Zodiac pertama yang akan beruntung Di hari Sabtu, tanggal 8 April tahun 2023 Ini yang pertama adalah Untuk teman-teman Libra Nah kenapa teman-teman Libra Di sini ada kartu Peg Oswald Dan kemudian di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu The Justice Memang ini adalah satu representasi Yang bisa kita katakan Cukup selaras Dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Karena ya memang terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu cukup bisa mampu Untuk menjaga segala macam Keseimbangan-keseimbangan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Yang pertama secara kondisi keuangan Memang untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu di hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 Ini kamu akan merasakan Adanya situasi-situasi yang baik Adanya situasi yang positif Yang tentu saja bisa diterima Dan juga bisa dirasakan Oleh teman-teman Libra Secara kondisi keuangan kamu Jadi ya secara kondisi keuangan Memang bisa kita katakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu akan bisa menjaga Keseimbangan kesehatan finansial kamu Dan ini merupakan satu keberuntungan yang luar biasa Yang bisa didapatkan Dan juga bisa dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Dan kemudian secara penyelesaian masalah Di hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 ini Teman-teman Libra juga dalam kondisi yang bagus Teman-teman Libra dalam kondisi yang cukup mampu Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Beberapa persoalan-persoalan yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Maka kamu akan bisa merasakan Ada kemampuan yang baik Ada kemampuan yang luar biasa Untuk menyelesaikan permasalahan Apapun yang ada di dalam kehidupan kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Dan juga di dalam beberapa hal yang lainnya Tentu ini akan menimbulkan hal yang bagus Bisa kamu selesaikan semuanya Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah Aquarius Nah kenapa Aquarius? Di sini ada kartu Ten of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Knight of Cup Nah ini representasinya apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Di poin pertama memang di hari ini Sabtu tanggal 8 April Tahun 2023 Teman-teman Aquarius pun juga masih merasakan Adanya beberapa tekanan Adanya beberapa beban-beban yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Tetapi ya meskipun ada beban Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Tetapi ya untuk teman-teman Aquarius Kamu dalam kondisi yang mampu gitu loh Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga apa? Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu di hari ini Hari Sabtu tanggal 8 April 2023 Kamu juga cukup baik Kamu juga cukup bisa dikatakan Beruntung Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Beberapa permasalahan-permasalahan yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya masalah usaha Masalah pekerjaan Dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Ini tentu saja Bisa kamu tuntaskan Dan juga bisa kamu selesaikan Dengan sebaik-baiknya Dan secara posisi rezeki Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus selalu bersyukur Kenapa di hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 ini Teman-teman Aquarius juga masih merasakan Adanya situasi yang bagus Adanya situasi yang lancar Yang memang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu rasakan Di dalam posisi kehidupan rezeki kamu Jadi ya di hari Sabtu ini Saya rasa teman-teman Aquarius Tidak perlu merasa cemas Tidak perlu merasa khawatir Karena ya masih selalu saja Ada hal-hal yang baik Masih selalu saja Ada hal-hal yang positif Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Secara menyeluruh Jadi ya bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang lancar Karena ya memang ada likaliku Tetapi setidaknya dengan aliran yang lancar Maka ini akan memberikan kebaikan Akan memberikan keberuntungan Di hari Sabtu Tanggal 8 April tahun 2023 ini Dan kemudian setidak yang ketiga Adalah untuk teman-teman Leo Di sini ada kartu The Dead Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Emperor Memang pada hari Sabtu Tanggal 8 April tahun 2023 ini adalah bulan puasa Tetapi juga masih ada Beberapa manusia-manusia Yang masih mencari perkara Masih mencari permasalahan-permasalahan Dengan teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Bisa untuk lebih berhati-hati Untuk menyikapi Beberapa potensi-potensi perkara Beberapa potensi-potensi Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di lingkungan sekitar kamu Karena ya memang terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Di sini yang saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kamu cukup beruntung Di hari Sabtu Tanggal 8 April tahun 2023 ini Kamu dalam satu situasi yang baik Kamu dalam satu situasi yang lancar Dan kamu tidak perlu merasa takut Kamu tidak perlu merasa cemas gitu loh Ada kemampuan yang positif Ada kemampuan yang baik Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian secara kondisi rezeki Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Di hari Sabtu Tanggal 8 April tahun 2023 ini Juga bagi teman-teman Leo Kamu dalam satu kondisi yang saya rasa Masih cukup bagus Masih cukup mampu Merasakan adanya rezeki-rezeki yang baik Merasakan adanya rezeki-rezeki yang positif Yang tentu saja bisa diterima Dan juga bisa dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Jadi ya bagi teman-teman Leo Di hari Sabtu Tanggal 8 April tahun 2023 ini Kamu tidak perlu merasa cemas Kamu tidak perlu untuk Merasa khawatir Dengan beberapa permasalahan Di dalam keuangan kamu Karena ya masih ada Kondisi keuangan yang bagus Ada keuangan yang lancar Yang memang bisa didapatkan Oleh teman-teman Leo Dan kemudian terakhir Secara hubungan asmara Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Leo Kamu di hari Sabtu Tanggal 8 April tahun 2023 ini Juga cukup dewasa Untuk menyikapi beberapa hal Dan juga menyikapi Beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi asmara kamu Jadi ya dari kedewasaan yang baik Dari kedewasaan yang kamu miliki Ini mampu untuk menghadirkan Beberapa hal yang positif Yang tentu saja bisa kamu terima Dan juga bisa kamu rasakan Di dalam kehidupan kamu Bagi yang sudah menikah Ataupun yang belum menikah Di hari Sabtu Tanggal 8 April 2023 ini Kamu merasakan betul Adanya situasi yang bagus Adanya situasi yang lancar Di dalam kehidupan asmara kamu Dan kemudian Zodiak yang keempat Adalah untuk teman-teman Cancer Di sini ada kartu Nine of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Nine of Pentacles Ada dua keberuntungan yang sangat luar biasa Di hari Sabtu Tanggal 8 April Tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Yang pertama Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Di hari Sabtu Tanggal 8 April Tahun 2023 ini Memang kamu akan bisa merasakan Adanya situasi-situasi yang baik Kamu akan bisa merasakan Adanya situasi-situasi yang bisa kita katakan Luar biasa Di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya memang terlepas dari apapun masalah Yang kamu hadapi Di dalam usaha Di dalam posisi pekerjaan Dan segala macam Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Kamu di hari Sabtu ini cukup bagus Kamu di hari Sabtu ini cukup mampu gitu loh Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Ya kamu harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan hal-hal yang baik Bersyukur dengan hal-hal yang positif Yang tentu saja bisa teman-teman Cancer dapatkan Terkait dengan penyelesaian permasalahan kamu Memang ada banyak masalah di belakang kamu Tetapi di hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 ini Teman-teman Cancer mampu menyelesaikan masalah yang ada Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian yang berikutnya adalah Secara posisi rezeki Pada situasi hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Kamu dalam kondisi yang bagus Untuk merasakan hal-hal yang baik Merasakan hal-hal yang lancar Di dalam posisi kehidupan finansial kamu Karena di hari Sabtu tanggal 8 April tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Kamu masih merasakan betul Adanya situasi yang baik Adanya situasi yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Kamu tidak usah cemas Kamu tidak usah terlalu Merasa khawatir Dengan apapun yang terjadi Karena di hari Sabtu ini masih ada Rezeki-rezeki materi Ataupun rezeki non-materi Yang cukup lancar Dan bisa diterima Dan juga didapatkan Oleh teman-teman Cancer dan Asmara Kamu pun juga kamu cukup sabar Menyikapi beberapa hal yang terjadi Di hari Sabtu tanggal 8 April 2023 ini Dan kemudian Zodiak yang kelima Adalah Zodiak Scorpio Di sini ada kartu The Carryout Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Team Prince Untuk teman-teman Scorpio Di hari Sabtu tanggal 8 April Tahun 2023 ini memang oke lah Sempat ada beberapa perkara Sempat ada beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Karena ya memang harus diakui Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Scorpio Di hari Sabtu ini Tanggal 8 April tahun 2023 Memang masih ada beberapa perkara Memang masih ada beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi ya setidaknya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Scorpio Kamu cukup beruntung Karena apa? Kamu punya kemampuan yang bagus Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Berbagai macam perkara Berbagai macam persoalan-persoalan Yang terjadi Di dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Scorpio Kamu juga cukup beruntung Karena apa? The Team Prince Kamu juga cukup bagus Kamu juga cukup mampu Untuk menjaga Keseimbangan emosi Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Jadi ya dengan Keseimbangan emosi Yang terjaga Maka ya secara otomatis Ini akan mampu Untuk memberikan Hal yang positif Di dalam kehidupan Teman-teman Scorpio Dan kemudian Di sisi yang lainnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Scorpio Kamu pun juga harus Selalu bisa bersyukur Karena di hari Sabtu ini Tanggal 8 April Tahun 2023 Masih ada situasi Yang bagus Masih ada Situasi-situasi Yang lancar Yang bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Scorpio Jadi ya kamu cukup Bisa merasakan Adanya situasi Yang baik Adanya situasi Yang cukup Lancar Yang memang bisa Kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Menyeluruh Dan kemudian Zodiak yang terakhir Adalah untuk Teman-teman Capricorn Disini ada kartu Knight of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Pack of Pentacles Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Di hari Sabtu Tanggal 8 April Tahun 2023 Ini memang Capricorn akan Merasakan Adanya situasi-situasi Yang bagus Adanya situasi-situasi Yang bisa kita katakan Sangat lancar sekali Di dalam kondisi Keuangan kamu Jadi ya di hari Sabtu Tanggal 8 April Tahun 2023 Ini selalu saja Ada rezeki yang bagus Selalu saja Ada rezeki-rezeki Yang luar biasa Yang bisa diterima Dan juga bisa dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Jadi ya situasinya Bagi teman-teman Capricorn sendiri Kamu dalam kondisi Yang betul-betul Merasakan Adanya rezeki yang bagus Adanya rezeki yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di posisi hari Sabtu ini Rezeki materi Rezeki non-materi Yang memang bisa kita katakan Kamu berada Dalam situasi yang cukup bagus Dalam situasi yang cukup lancar Yang memang akan bisa kamu dapatkan Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Secara posisi permasalahan Memang Di hari Sabtu Tanggal 8 April Tahun 2023 Ini ya ada beberapa perkara Yang saya katakan Oke lah Ini terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi ya terlepas Dari apapun yang terjadi Terlepas dari apapun Yang kamu rasakan Memang disini Saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu harus bersyukur Ada kemudahan Yang bisa kamu dapatkan Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa persoalan-persoalan Yang memang terjadi Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Jadi ya kamu Jangan terlalu khawatir Gitu loh Meskipun ada beberapa perkara Meskipun ada beberapa Permasalahan Tapi kamu cukup beruntung Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Masalah itu Dengan sebaik-baiknya Dan asmara kamu Di hari Sabtu Tanggal 8 April Tahun 2023 Ini saya rasa juga Bisa kita katakan Dalam posisi yang bagus Saya rasa dalam Satu posisi yang cukup positif Yang memang bisa Kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Menyeluruh Jadi ya posisinya Kurang lebih seperti ini Gambaran 6 Zodiac Yang bakal mendapatkan Keberuntungan Di hari Sabtu Tanggal 8 April Tahun 2023 Ini Resonet tidak Resonet Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini Relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa Kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Benda kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Jaya Hadi Dining Lat Rahayus Akundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!